Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Lislar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bersama mimin tentunya di my youtube channel Lislar Update Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejuara dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Oke para sahabat Lislar mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya mimin ada unggah honey dari Bunda Lesti Kejuara Yang diunggah di instagram miliknya Bunda Lesti Kejuara menuliskan subcaption Dan happy anniversary yang ke-6 Jaya selalu buat MS Glow Beauty Inspirasi semesta Ini definisi wanita hebat ya para sahabat Kemudian langsung wajar komentar Ada akun Jurakan99 pun menuliskan sebuah komentar di feednya Lesti Terima kasih banyak Buat diri Lesti untuk supportnya Sukses dan lancar selalu Amin Kemudian untuk kabar selanjutnya Ini geram banget ya guys Dimana pemberitaan Lislar selalu dimiringkan Dan judulnya tagline-nya pun selalu hoax Contohnya ada akun ad instajulit Yang selalu mengiring opini judulnya Selalu hoax ya para sahabat Dan disini banyak sekali para fans Lislar Yang geram banget karena judulnya selalu ngadi-ngadi Denger ini apa kata pakar hukum Soal ketikan yang mengarah atau mengiring opini yang hoax Jaga ketikan anda saat memberikan komentar atau membuat judul yang tidak sesuai dengan fakta Maka akan jatuh ya hukuman dengan pencemaran nama baik Dan hati-hati ketikan kalian Ketikan kalian kemudian komentar kalian Kalau misalnya itu benar akan jadi gibah Dan kalau itu salah akan jadi fitnah ya Dan banyak sekali di media sosial Yang diberikan sanksi atau hukuman Karena pencemaran nama baik Atau bisa dibilang fitnah ya para sahabat Dan pakar hukum sendiri menilai Kalau kasus list itu Sudah biasa Atau biasa-biasa saja Jangan dibesar-besarkan ya para sahabat Dan ini sudah selesai Bahkan banyak sekali yang ingin menjatuhkan leslar Buat leslar semangat terus ya Dan yang ngomong ini praktisi hukum loh Bukan abal-abal Dan dengerin buat para pemujat Hati-hati berkomentar Hati-hati ketikan kalian Karena masih dipantau ya Siapa-siapa saja Dan akun siapa saja Yang memberikan tagline Yang selalu mengiring opini Dan memberitakan berita hoax Kemudian disini juga Dengan tegas Les Tika Joram mengunggah di instasorinya Dan Bila Kakak Birlor ya Dengan menuliskan sebuah kalimat caption Allah selalu mengujinya Manusia tanpa salah dan lupa Tapi beliau sosok-sok yang selalu mengedepankan Dan memprioritaskan keluarga kecil Tanggung jawab sebagai suami dan ayah Semoga Allah lancarkan Segala urusan dan rezeki Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah Habis gelap terbitlah terang Atau sebuah kalimat caption Yang benar-benar Seorang istri Yang menjaga dan selalu bilang Kalau Rizky Bilarani Orang yang bertanggung jawab ya Kenapa orang-orang di luar sana Tidak bisa melihat dengan hati murani mereka Saling menyalahkan ya Padahal rumah tangga mereka Alhamdulillah sekarang sudah menjadi lebih baik Dan pastinya Allah maha Membolak-balikan hati hambanya Untuk Laislar Teruslah saling menjaga Menguatkan dan menenangkan satu sama lain Insya Allah Allah akan melindungi kalian Kemudian untuk kabar selanjutnya Ada unggahan dari Bang Hussein Nasimov Dimana ada Kak Rizky Bilar juga Semalam lagi meeting project ya Masya Allah Ini pastinya project kuliner nih Soalnya semalam ada di Samalona Seafood Masya Allah di Bali ya Yang bertanya-tanya kemarin Kemana nih Laislar Ternyata Laislar OTW Bali Untuk menghadiri meeting ya Para sahabat Dan Alhamdulillah katanya Sudah dikasih hadiah nih Untuk sang istri tercinta Lais di Kejora Dari Samalona Seafood Masya Allah Tabarokah Allah ya Kemudian untuk kabar selanjutnya Ada unggahan dari Mamah Kejora yang mengunggah di Instagram miliknya Dengan meliskan sebuah caption Nongki A Senang banget kalau melihat Unggahan Mamah Kejora Selalu membuat adem ya Dan pastinya Ayah Kejora dan AAB Nimolyana Sofian pun Memberikan komentar Adaw Wah 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 Mamah Kejora nih Emang is the best Kemudian juga yang Bertanya-tanya nih Kemarin ya Kakak Rizky Bilar Sempat Cedera kembali Lututnya Atau kakinya Ketika bermain bola Di Toba Boy Dan Kakak Rizky Bilar pun Angkat bicara mengenai ini Cedera yang Dirasakan oleh Kakak Rizky Bilar Adalah cedera yang Udah lama ternyata ya guys Soalnya Kakak Rizky Bilar bilang Dulu sempat cedera Hanya saja Dulu sering Melalui Pengobatan tradisional ya Seperti diurut Kemudian dipijat Dan Fisioterapi Dan dokter juga Menyarankan Kepada Rizky Bilar Kalau Rizky Bilar harus Dioperasi ya Karena cedera Yang dirasakan oleh Kakak Rizky Bilar itu Seringkali terjadi Kembali Saat bermain bola Setelah sembuh Kemudian terjadi Lagi cedera Itu karena Angkel ya Para sahabat Nah Kemarin Kata Kakak Bilar Disarankan Sama dokternya Untuk operasi Biar balik lagi Seperti semula Mudah-mudahan Sehat ya Bapak Rizky Bilar Segera Dioperasi Kakinya Agar cepat Sembuh ya Dan pastinya Doa terbaik Buat keluarga kalian Amin Itu dulu Kabar terbaru Seperti Lesti dan Bilar Nantikan kabar berikutnya Tetap stay tune Dan sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih